Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufasuket. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan alat assembly di Autodex Inventor 2022. Oke, buka Autodex Inventor Anda. Dan kita tunggu untuk buka alat ini. Selanjutnya, kita boleh klik assembly. Ini akan masuk ke area assembly. Dan sekarang untuk menggunakan alat ini, kita boleh klik untuk menggunakan alat ini. Dan kita boleh mencari model. Anda boleh menunjukkan model ini di description di bawah video. Oke, saya akan mencari semua alat ini. Anda boleh klik open. Selanjutnya, saya akan klik atas point ini. Jadi, ia akan terlihat secara otomatis. Anda boleh mencari ht button ke plus. Kita punya model ini. Dan sekarang saya akan menunjukkan lagi. Anda boleh klik plus. Dan Anda boleh menunjukkan pin ini. Dan juga untuk codebase, Anda boleh klik open. Dan saya akan klik atas point ini. Oke. Sekarang kita boleh menunjukkan bagian ini. Dengan join tool. Anda boleh klik di sini. Join. Pertama, saya akan klik atas point ini. Oke. Di center point. Selanjutnya, saya akan klik atas point ini. Sekarang kita akan menunjukkan. Oke. Sekarang Anda boleh menggunakan pilihan ini. Untuk menunjukkan alat ini. Jadi, ia akan seperti ini. Dan Anda boleh klik apply. Selanjutnya, kita akan menunjukkan lagi. Dari point ini. Oke. Anda boleh klik atas point ini. Dan Anda boleh klik apply. Sekarang untuk pin, saya akan mencukkan atas pilihan ini. Dan Anda boleh mengerjakan ke atas pilihan ini. Oke. Selanjutnya, Anda boleh menggunakan pilihan ini. pilih komponennya, ia akan terlihat, kita bisa klik apply, kita bisa bergerak lagi pin ini ke sini, di atas ini, oke, dan kita bisa klik apply, setelah ini, saya akan pilih dari poin tengah ini dan kita bisa bergerak ke poin tengah ini oke, klik apply lagi, setelah ini, kita bisa insert ini, tire, oke, kita bisa klik di center point, oke, di sini, center point, dan kita juga bisa klik di center point di sini, kita bisa move, dan kita bisa klik apply, dan klik close, jadi kita sudah mengambil semua bahwa di Autodex Inventor, kita juga bisa mengubah view, kita bisa klik di sini, view menu, di sini kita bisa mengubah visual style, saya akan mengubah ini untuk set with hidden edge, dan kita bisa mengubah ini untuk perspective view, jadi ini untuk perspective, kita bisa klik di sini, view, dan kita bisa menggunakan all the tools, dan use pen, untuk mendapatkan the base view, oke, cukup hari ini untuk Inventor basic tutorial, bagaimana menggunakan assembly tools, jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini, Anda bisa komen di bawah video ini,